Sejumlah warung pinggir jalan di proklamasi Jakarta Pusat mendapat denda karena melanggar aturan PSBB. Pemilik warung harus membayar denda sebesar 250 ribu rupiah. Razia digelar petugas Satuan Polisi Pamung Praja karena banyaknya warung makan yang nekat menyediakan fasilitas makan di tempat bagi pembeli. Meski penerapan PSBB di ibu kota belum berakhir. Untuk memberikan efek jera, petugas memberi hukuman denda sebesar 250 ribu rupiah. Walau pedagang keberatan dengan denda yang diberikan, namun mereka tetap harus membayar. Selain di kawasan proklamasi, petugas juga berpatroli keliling untuk menertibkan warung makan yang masih melanggar aturan dengan menyediakan layanan makan di tempat. Terima kasih telah menonton!